musik 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 uh i'm not finished musik 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 oke guys jadi disini langsung aja kalian bisa masuk ke aplikasi capcad ya guys dan buat kalian yang belum update capcad kalian kalian bisa update dulu capcad kalian ya guys di playstore dan kalau sudah di update langsung aja kalian bisa masuk ke aplikasi capcadnya kayak gini setelah itu disini kalian bisa klik di project baru dan disini seperti biasa sudah ada project yang sudah saya buat audionya ini dengan tanda beat kayak gini guys nah tadi disini tinggal kalian masukin aja ada mentan video yang ada tanda beatnya itu nanti kalian bisa download di deskripsi kemudian nanti untuk audionya itu bisa di ekstrak juga dari mentan videonya ini dan untuk buat tanda beatnya itu tinggal mengikuti aja dari mentan videonya itu guys nah jadi seperti itu aja untuk cara buat tanda beat biar kalian itu lebih gampang untuk buat tanda beatnya ini guys nah jadi kayak gitu oke kalau sudah disini kita ubah dulu untuk formatnya dulu ya guys kita ubah format karena kita mau buat untuk dipostingkan tiktok jadi untuk formatnya itu harus ke 9 banding 16 kayak gini guys nah setelah itu disini kalian bisa masukin satu foto dulu ya guys kalian tambahkan dulu satu foto kayak gini kita tambahkan dulu satu foto kemudian untuk mentahan videonya tadi yang ini kalian bisa hapus untuk watermark dari capcadnya juga dihapus aja guys nah setelah itu untuk di fotonya ini tinggal dipanjangin aja dari awal audio sampai di tanda beat yang pertama ya guys nah jadi kayak gini setelah itu disini kalian tinggal perbesar aja fotonya itu biar mengikuti format layarnya itu guys oke kalau sudah disini untuk di bagian foto yang pertama untuk animasinya itu silahkan kalian tambahkan animasi yang kombo kemudian kalian pilih animasi yang goyangan guys nah jadi kayak gini oke kalau sudah kalian bisa klik centang dan selanjutnya disini kalian bisa tambahkan lagi 3 foto guys jadi kita masukkan lagi 3 foto kayak gini oke jadi untuk fotonya itu tinggal diperbesar ukurannya itu ya guys perbesar kemudian dipaskan di tiap-tiap tanda beat kayak gini untuk di foto yang berikutnya juga sama ya guys oke untuk di foto yang terakhir kita paskan dari tanda beat yang ketiga sampai tanda beat yang keempat sini guys nah jadi di bagian sini oke ini kita perbesar dulu kayak gini oke oke jadi untuk animasinya ini di kedua foto yang ini itu kalian bisa pakai animasi yang kombo kemudian disini kalian bisa pilih animasinya itu yang terbesar satu nah kayak gini ya guys kayak gini untuk di foto yang keempat juga sama ya guys jadi perbesar satu nah kayak gini kalau sudah kalian bisa klik centang dan kalau sudah jadi seperti ini nah jadi kita bisa lihat ya guys untuk hasil sementaranya itu seperti ini dan selanjutnya disini kalian bisa keluar dulu kalian pergi ke menu awal keluar kayak gini kayak gini ya guys setelah itu disini kalian klik di project baru kemudian disini kalian tinggal tambahkan dulu ya guys kita masukkan dulu satu foto nah jadi untuk foto yang saya gunakan ini adalah foto dari kak hylex saya guys nah jadi kita masukkan dulu satu foto kayak gini oke kalau sudah watermark dari cap cardnya itu kalian hapus kemudian disini kalian ubah formatnya ini menjadi 9 banding 16 juga guys nah kayak gini kita perbesar fotonya nah setelah itu disini untuk di fotonya ini kalian bisa tambahkan animasi dan untuk animasinya itu pilih yang kombo ya guys dan seperti yang kalian lihat disini kalau kalian belum update cap card kalian jadi kalian masih lihat animasi yang biasa ya guys tapi kalau kalian sudah update tadi disini kalian bisa lihat di bagian animasi yang kombo itu sudah ada updatean untuk animasi dari cap card ini guys jadi ada animasi-animasi kayak animasi 3D gitu ya guys kalian bisa lihat kayak gini dan disini untuk animasi yang kita gunakan kalian di fotonya ini kalian bisa pilih animasi distorsi dan renggang ya guys distorsi dan renggang kayak gini kalau sudah kalian bisa klik centang setelah itu disini kalian simpan hasilnya ini jadi kalian bisa pilih dulu di resolusi atur resolusinya itu jadi 720 kalau sudah kalian export ya guys nah oke kalau sudah disini kalian kembali aja kalian bisa klik di ikonan apa-apa yang ke kiri ini kalian klik kemudian kalian bisa klik di fotonya dan kalian bisa langsung ganti untuk fotonya ini ya guys kalian ganti foto contohnya itu foto yang kedua yang ini nah kalau sudah diganti kita perbesar dulu untuk ukuran fotonya itu kayak gini dan setelah itu kalian bisa kembali lagi ke bagian animasi yang kombo tadi ya guys nah kalau misalkan tadi di foto yang pertama kita pilih yang distorsi dan renggang untuk di bagian foto yang kedua kalian bisa pilih renggang dan distorsi jadi kayak gitu guys jadi nanti kita akan edit seperti ini di 8 foto nah ini kan untuk foto yang saya sudah edit di 2 foto guys jadi lagi 6 foto yang kita edit dan nanti kalian bisa ganti-ganti aja fotonya nanti kalian ganti-ganti aja fotonya sampai 8 foto untuk animasinya itu tinggal kalian buat selang-seling aja antara animasi yang distorsi dan renggang dan animasi yang renggang dan distorsi guys jadi kayak gitu jadi untuk animasinya itu dibuat selang-seling di tiap-tiap foto berbeda sampai 8 foto guys oke jadi semoga kalian paham ya guys dan mungkin kalau ada teman-teman yang belum paham kalian bisa ulangi aja videonya ini dan biar tidak makan banyak waktu juga untuk di videonya ini saya percepat aja guys oke guys kalau kalian sudah ngedit di 8 foto dengan 2 animasi berbeda tadi langkah selesai disini kalian bisa kembali ya guys kalian kembali aja ke project yang sebelumnya kita buat yang ini nah ini ya guys nah di bagian sini tinggal kalian masukin video yang tadi kita sudah edit di project yang kedua tadi guys nah jadi tinggal dimasukin aja satu persatu kan tadi ada 8 foto ya guys jadi kalian tinggal masukin satu persatu foto jadi kayak gini kita masukin dulu untuk fotonya ini oke kalian bisa masukin foto yang sudah kita edit dengan animasi yang berbeda tadi ya guys jadi untuk foto-fotonya itu kayak gini nah jadi kayak gini ya guys oke jadi disini cara paskan fotonya itu seperti ini ya guys jadi harap kalian perhatikan nah jadi kalian bisa lihat di awal foto yang sudah kita tambahkan animasi ini jadi kalian bisa klik di fotonya kemudian kalian bisa perkecil dari kiri ke kanan seperti ini jadi perkecil durasinya itu sedikit aja ya guys nah sedikit aja pokoknya jangan terlalu banyak ya guys jadi sedikit aja kayak gini dan kalau sudah diperkecil kalian coba play lagi apakah sudah pas dengan beatnya itu atau belum kita coba play lagi dulu ya guys nah kalau misalkan sudah pas seperti ini untuk animasinya itu kalau sudah pas jadi tinggal kalian perkecil lagi fotonya itu dari bagian kanan ke kiri seperti ini guys nah nanti hasilnya itu jadi seperti ini ya kayak gini nah jadi biar pas dengan tanda beatnya itu nah jadi untuk di bagian selanjutnya kalian bisa tambahkan lagi foto jadi fotonya itu kan untuk animasinya tadi kan kita buat selang-seling ya guys nah jadi kayak gini tadi cara perkecilnya itu kayak tadi ya guys jadi diperkecil dulu dari kiri ke kanan nah jadi cari yang pas kalau sudah pas kalian bisa coba play nah kalau misalkan sudah pas seperti ini kalian tinggal perkecil lagi dari bagian kanan ke kiri seperti ini guys jadi nanti untuk di 8 foto yang sudah kita tambahkan dengan animasi yang baru tadi silahkan kalian buat selang-seling ya guys di bagian sini jadi kayak gitu untuk di videonya ini saya percepat aja guys oke guys kalau sudah nanti hasilnya itu jadi seperti ini saya coba play mungkin dari bagian sini aja guys kita coba play nah tadi kan kayak gitu ya guys oke kalau sudah untuk di bagian transisinya ini nah untuk transisinya itu dipas di bagian sini-sini aja ya guys mulai dari bagian sini kalian bisa tambahkan transisi yang kamera dan disini kita pilih yang tarik masuk dan tarik keluar secara berselang-seling guys jadi tarik masuk dan tarik keluar ya guys dari transisi yang kamera jadi buat selang-seling aja oke kan kayak gini ya guys nah kalau sudah di bagian sini di bagian di bagian sini ya guys di bagian foto yang keempat ini nah di bagian sini itu kalian bisa tambahkan efek ya guys jadi untuk efeknya itu pilih aja dari efek yang pesta kemudian disini kalian bisa pilih efek yang bingkai flash nah jadi kayak gini saya tentu efek bingkai flashnya itu kalian paskan seperti ini guys jadi perhatikan kayak gini tadi di paskan saat kalian dengar ada bunyi kamera itu kayak gini nah kan kayak gitu ya guys jadi seperti ini oke next disini kalian bisa tambahkan efek yang berikutnya untuk di bagian foto-foto dengan animasi yang baru ini jadi untuk efeknya itu pilih aja dari efek video nah kemudian kalian pilih efek dasar dan disini kalian pilih efek yang guncang kayak gini kita paskan dulu efek guncangnya itu ke sini ya guys nah diperkecil kira-kira ukurannya itu kayak gini nah kalau sudah untuk efek guncangnya itu disalin aja ya guys dan tinggal dipaskan aja di tiap-tiap potongan fotonya itu sampai ke akhir oke dan kalau sudah jadi seperti ini selanjutnya tinggal kalian tambahkan overlay putih ya guys saya dipilih dari stok video tambahkan overlay putih kayak gini nah setelah itu overlay putihnya itu kalian bisa perbesar biar menutupi semua layar dan setelah itu kalian bisa perkecil untuk overlay putihnya itu di 0,3 second dan pilih gabungkan pilih overlay dan jangan lupa tambahkan animasi yang keluar kemudian pilih yang kemudar keluar guys nah setelah itu untuk overlay-overlay putihnya ini tinggal disalin aja di tiap-tiap potongan fotonya ini ya guys jadi kayak gini oke kalau sudah untuk di bagian depan sini ini antara foto yang kedua, ketiga, 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 dan empat ini kalian juga tambahkan overlay putih ya guys jadi disini kita salin aja overlay putihnya itu dari belakang dan kita tinggal pindahkan aja ke depan nah di bagian foto yang kedua ini jadi kayak gini kemudian tinggal disalin lagi guys oke dan langkah selanjutnya kalian bisa tambahkan overlay jadi ada mentahan overlay seperti ini ya guys dan nanti tinggal di download aja dari description box nanti kayak gini oke setelah itu kalau sudah ditambahkan overlay-nya ini kita perbesar oke kemudian untuk ukuran overlay-nya ini tinggal dipaskan di bagian foto yang pertama aja guys jadi kayak gini setelah itu kita pilih di kunci kroma nah setelah itu untuk lingkaran ini kalian tinggal diarahkan saja ke warna hijau ya guys kemudian kalian bisa atur di intensitas atur di intensitas dan juga di bayangannya guys nah jadi kayak gini jadi bayangannya itu 60 intensitasnya itu 25 kalau sudah kalian bisa klik centang dan langkah selanjutnya untuk hasilnya ini seperti ini guys jadi kita coba play dari awal oke guys jadi kayak gitu aja untuk hasilnya dan mohon maaf kalau misalkan kalian lihat di videonya ini agak patah-patah ya guys tapi kalau misalkan kalian sudah ekspor videonya ini bakal bagus guys dan untuk kalian yang belum update cap card kalian silahkan di update dulu ya guys di playstore dan langkah terakhir tinggal simpan saja untuk hasilnya ini ya mungkin sekian dulu tutorial dari saya semoga tutorial kali ini bermanfaat jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini jangan lupa share videonya ke sosial media kalian dan yang terakhir jangan lupa subscribe channel ini guys kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram oke guys see you next time see you next video it's my life and it's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live that I'm alive I just wanna live in that I just wanna live in that